Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Dia adalah Huoyun Liuli, seorang wanita yang merupakan kombinasi sempurna antara kecantikan dan pesona intelektual Itu sebenarnya adalah Huoyun Liuli, wanita yang memberikan kuali alkemis padanya Meskipun dia mengenakan pakaian dengan gaya yang berbeda, dia memiliki aura ketenangan dan berkelas Kim Sui masih yakin bahwa dia adalah wanita paling anggun dan menawan yang pernah dia temui Kim Sui menatapnya dengan sedikit linglung Dia tidak pernah bermimpi bahwa bos dari restoran Surga Bumi sebenarnya adalah wanita yang luar biasa ini Tidak disangka bahwa seorang wanita yang menyembunyikan dirinya di kota Hundret Miles sebenarnya adalah bos restoran Surga Bumi Negeri Changlang Selain itu, dia bahkan bisa berhasil membunuh para pemuda boros dari negara Changlang dan membuang mereka ke jalan tanpa sedikitpun terluka Mengapa Anda tidak mengenali kakak perempuan Anda sekarang setelah Anda datang ke negara Changlang? Ucap wanita itu Suaranya masih parau dan memiliki persona magnet Itu mampu mencapai hati seseorang Dengan penampilannya, persona unik dan intelektual, penampilan tenang, itu membuat siapapun memendam perasaan hangat dan tergila-gila Bagaimana bisa aku tidak mengenalimu? Tapi kejadian ini terlalu mendadak Bukankah sebelumnya ada yang mengatakan bahwa ada tiga hal dalam hidup yang paling membahagiakan? Yang pertama mencapai tingkat kultifasi baru Kedua melewati malam pernikahan Dan ketiga bertemu kembali dengan kenalan lama di luar kota Apakah aku belum menyadari kejadian yang ketiga? Hanya saja aku belum pulih dari kebahagiaan Ucap King Sui menyeringai Ini hanya beberapa saat sejak terakhir kali kita bertemu Dan kamu telah menjadi pembicara yang lancar sekarang Untuk berpikir bahwa kamu bahkan berani menggoda kakak perempuan ini Ucap Huoyun Liu Li Bibirnya, seksi seperti kelopak bunga Meninggi ke kurva yang menawan dan menggoda ketika dia mendengar kata-kata King Sui Demones Seorang iblis wanita yang menawan King Sui masih merasa bahwa dia seperti iblis wanita Dia teringat Tuan Mudapan yang dia temui ketika dia dan Wu Suang pertama kali memasuki negeri Chang Lang Pernah menyebutkan seorang wanita dari surga bumi Dia yakin bahwa itu pasti Huoyun Liu Li Dia pasti wanita yang paling banyak pria dari negara Chang Lang tergila-gila padanya Itu karena meskipun dia bukan yang paling cantik Dia pasti yang terbaik dalam menarik jiwa orang lain Bagaimana aku berani melakukan itu? Aku tidak ingin dibuang ke jalan Ucap King Sui secara bertahap rileks Apakah kamu tidak menyukai caraku melakukan sesuatu seperti itu? Ucap Huoyun Liu Li Huoyun Liu Li menatap King Sui sambil tersenyum Tidak, aku sangat menyukainya Aku suka orang yang jujur pada diri sendiri Seseorang hanya bahagia dan merasa bahwa ada makna dalam hidupnya Hanya ketika dia melakukan hal-hal yang dia rasakan apa yang seharusnya dia lakukan Itu harus dilakukan tanpa penyesalan atau keluhan atas upaya yang dilakukan Jawab King Sui mencoba untuk berbicara dengan menjaga penampilan Seolah-olah dia sangat serius dan berpikir dewasa Hmm, aku tidak tahu apakah anda benar-benar orang dengan karakter seperti itu Kakak perempuan ini menyukaimu Datanglah untuk minum teh Ucap Huoyun Liu Li Mendengar kata-kata King Sui Mata indah Huoyun Liu Li berkedip sebelum dia tersenyum Seolah-olah bunga segar telah mekar dalam waktu singkat King Sui menyaring bagian ketika dia mengatakan Kakak perempuan menyukaimu Tetapi dia masih merasa sangat bahagia Sungguh luar biasa bisa bertemu seseorang yang dikenal di negeri Changlang Dan terutama saat itu adalah seorang wanita yang kesannya sangat menyenangkan Itu adalah tempat kosong dan King Sui melihat bahwa pedang indah digantung di dinding di dekatnya Ini harus menjadi tempat di mana Huoyun Liu Li melakukan pelatihannya Keduanya duduk di depan meja yang terbuat dari kayu merah dan Huoyun Liu Li mengeluarkan sepasang cangkir teh ungu Dia mengisi cangkir dengan teh panas mendidih yang seharusnya baru saja diangkat Mengapa kamu tiba-tiba datang ke negara Changlang? Apakah itu untuk menyelesaikan masalah? Atau bertahan untuk jangka panjang? Tanya Huoyun Liu Li meletakkan teko teh sambil tersenyum Aku datang ke sini untuk tinggal dalam jangka panjang Aku sudah berencana untuk tinggal di sini selama beberapa waktu Jawab King Sui menyesap teh sambil menutup matanya agar tampak seolah-olah dia menikmatinya Apakah kamu bertemu dengan masalah? Dan adakah yang bisa kubantu? Tanya Huoyun Liu Li sambil mengisi kembali cangkir King Sui Nada suaranya penuh dengan ketulusan King Sui tersenyum pahit Memang benar dia kehabisan uang Tetapi bahkan jika dia tidak menerima bantuan apapun Itu tidak akan menjadi masalah Dengan alam falet jadi imortal Dia tidak akan kelaparan King Sui berterima kasih atas perhatian Huoyun Liu Li Dan terutama nada bicara, pendekatan, dan perhatiannya Dia takut menempatkannya di tempat yang buruk Haha, apa kamu sudah sadar kalau aku berencana makan gratis di sini? King Sui tersenyum dan berkata sambil menatap Huoyun Liu Li Yang berhati-hati agar tidak melukai harga dirinya Huoyun Liu Li hanya tersenyum pada King Sui tetapi tidak menjawab Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk bertemu bos restoran Surga Bumi Untuk membahas bisnis Namun, aku tidak berharap bos di sini adalah wanita cantik Yang sebelumnya pernah aku kenal Ucap King Sui lalu meminum teh dengan santai Berhentilah bersikap basa-basi Karena Anda di sini untuk mendiskusikan bisnis dengan bos restoran Surga Wibumi Akan sangat lebih mudah untuk menyelesaikannya sekarang Karena bos di tempat ini seseorang yang Anda kenal Di satu sisi, kita bisa dianggap sebagai kenalan Ucap Huoyun Liu Li menegur Tentu saja, aku akan memperlakukan Anda sebagai sahabatku Jadi aku tidak ingin berbicara tentang bisnis lagi Sebelumnya, aku bahkan mengetahui bahwa meskipun Anda berpenghasilan banyak Anda menghabiskan banyak uang Anda untuk anak-anak dari keluarga miskin Untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka Hanya saja aku tidak mengerti berapa banyak penghasilan Surga Wibumi King Sui telah mendengar Su Kecil membagikan beberapa informasi tentang Huoyun Liu Li Yang menangani banyak perbuatan yang membutuhkan banyak uang Tetapi tidak meminta kompensasi apapun Tidak perlu khawatir soal uang Meskipun aku menghabiskan banyak uang untuk orang miskin Kamu juga telah melihat sendiri harga yang aku tetapkan di tempat ini Harganya masih sangat terjangkau Baik dari kebutuhan maupun dari standar Restoranku ditargetkan untuk orang kaya Untuk mengambil uang dari orang kaya Ucap Huoyun Liu Li menyesap sedikit tehnya Kamu sudah terlalu banyak berpikir Aku punya sesuatu yang bisa dibuat menjadi masakan lezat Yang bahkan lebih baik dari makanan terbaikmu di sini Awalnya aku ingin mendapatkan uang darinya Tetapi karena ini adalah restoranmu Tidak ada alasan bagiku untuk tidak memberikannya kepadamu Jika kamu akhirnya mendapatkan banyak uang Aku akan menghargai jika kamu dapat memberi adik ini makanan dan uang Ucap King Sui sambil menggosok hidungnya Huoyun Liu Li memandang King Sui sejenak sebelum dia mencibir bibir seksinya Kamu benar-benar punya sesuatu seperti itu Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kakak perempuanmu ini akan memperlakukanmu dengan curang? Kapan kakak perempuanmu pernah melakukan itu? Apakah citra anda tentang saya seburuk itu? Tanya Huoyun Liu Li Memikirkan kembali nilai kuali emas yang pernah dia berikan secara cuma-cuma Dan beberapa pertanyaan interogatif yang diajukan kepadanya King Sui mulai berkeringat dingin Sampai sekarang, King Sui tidak dapat memahami mengapa wanita ini memberinya hadiah yang sangat berharga seperti kuali emas Berpikir tentang hal itu membuat King Sui sangat malu karena keringat di kepalanya sepertinya hampir menetes Huoyun Liu Li juga melihat dengan bingung pada keringat di dahi King Sui Apa yang terjadi? Apa kau tidak enak badan? Ucap Huoyun Liu Li Tidak, aku hanya memikirkan tentang kuali emas yang diberikan oleh kakak perempuan kepadaku Jawab King Sui tersenyum pahit Huoyun Liu Li tertegun sejenak sebelum tertawa ringan Suaranya yang sedikit serak seperti minum obat Membuat King Sui sulit melepaskan diri Dia adalah iblis wanita yang memabukkan Kapan anda menerobos kesiantian? King Sui bertanya dengan tiba-tiba Beberapa tahun yang lalu, Huoyun Liu Li segera menyadari bahwa King Sui sebenarnya sedang mengujinya Dia menegurnya, dasar bajingan kecil Kau semakin buruk sekarang, tidak bisakah kamu bertanya langsung kepadaku Untuk berpikir bahwa kamu mencoba bermain akrobat Itu tidak bisa dilakukan, jadi sekarang aku harus menghukummu Ucap Huoyun Liu Li tersenyum pahit Oke, hukuman apa yang ingin kamu berikan padaku Aku akan menyetujui apapun kecuali berjanji kepadamu melalui pernikahan King Sui berkata dengan nada meminta maaf Huoyun Liu Li memandang King Sui dengan mata indahnya tanpa berkedip Hanya ketika King Sui mulai merasa tidak nyaman, wanita itu dengan licik berkata Belakangan ini, aku mulai merasakan pinggangku sakit dan kakiku juga sakit Jadi, hukuman untuk alkemis di sini adalah memijatku Mendengar itu, tetesan keringat di wajah King Sui menetes ke bawah Huoyun Liu Li merasa tertekan saat melihat ini Hei cabul, aku hanya minta dipijat Apakah seburuk itu ekspresimu? Kamu benar-benar ingin dipijat? King Sui menyeka keringat dari alisnya Menyadari bahwa dia tidak dapat mengikuti pikiran wanita ini Dia tidak terkendali dan tak terduga Seorang wanita yang dewasa dan menawan seperti iblis wanita King Sui tidak berani berharap dia akan menyukai pria seperti dia King Sui merasa bahwa wanita itu berada di level yang sama dengan burunya Yang seperti Dewi dan wanita di atas punggung burung raksasa bersayap emas Dua lainnya seperti Dewi sementara dia seperti iblis wanita Heff, tentu saja Huoyun Liu Li berkata dengan marah Keinginan kerasnya sama menawannya Baiklah, aku benar-benar memiliki seperangkat teknik pijat Yang hanya akan lebih baik daripada teknik pijat ahli Aku akan memberikan pijatan pertamaku kepada wanitaku King Sui ingat bahwa ketika dia menguasai alkimia Ada juga satu set teknik tulang lunak selain aku puntur Ini menggunakan pijatan untuk mengendurkan otot dan tulang Itu bagus untuk meningkatkan otot dan tulang Mengembangkan potensi individu Dan yang terpenting digunakan sebagai bentuk pijatan Huoyun Liu Li tercengang saat King Sui setuju Mendengar kata-kata genit King Sui, pipinya memerah Namun, dia berdiri, melirik King Sui, dan berkata Kemarilah King Sui tidak merasakan perubahan pada ekspresi Huoyun Liu Li Dan hanya mengikutinya ke ruangan terdalam atas permintaannya Ketika dia melihat fitur fisik yang luar biasa itu King Sui terpesona oleh pemandangan yang begitu menarik Dia terpesona oleh tampilan belakang ungu yang sangat ramping dan ramping Persimpangan dari lekuk pinggul, kaki ramping yang cantik, dan lekuk dari pinggang tipis ke pinggulnya yang gagah King Sui tidak tahu kapan itu dimulai Tetapi dia memperhatikan bahwa dia suka melihat tampilan belakang wanita cantik Itu semua salah Yu He King Sui mengingat hubungannya yang tidak jelas dengan Yu He Dan bahwa dia pernah menempel di pantatnya yang indah Memasuki ruangan, King Sui menyadari bahwa itu adalah ruang kecil Tetapi didekorasi dengan hangat Merasakan suasana ruangan, King Sui tahu bahwa biasanya tidak banyak orang yang masuk ke sini Ruangan tidak terlalu besar, tapi sepertinya ada cukup banyak furnitur Ada sofa satu tempat duduk, satu tempat duduk ganda, satu tempat duduk tiga orang, dan satu sofa besar yang seperti tempat tidur kecil Warnanya semua sama dengan warna ungu berkelas Bahkan dinding dan lantainya berwarna ungu Yang membuat seluruh ruangan tampak seindah langit di atas Apakah aku duduk atau berbaring? Huoyun Liuli menunduk dan berkata dengan lembut Lebih baik jika kamu bisa tengkurap dulu King Sui berkata dengan sedikit canggung Lagi pula, dia berada di ruangan yang sangat halus dan meminta kecantikan yang tak tertandingi untuk berbaring di perutnya Mendengar kata-kata King Sui juga membuat wajah Huoyun Liuli menjadi merah padam Itu membuatnya semakin cantik di kamar ungu dan menyebabkan King Sui jatuh linglum cukup lama Huoyun Liuli perlahan berbaring di sofa terbesar Mengenakan pakaian ungu, pemandangan dirinya di atas sofa ungu dengan dinding dan langit-langit sekitarnya membentuk lukisan cantik yang indah King Sui menarik napas dalam-dalam, menahan detak jantungnya Dia perlahan duduk di sisi sofa dan mengulurkan tangannya Dia menempatkannya di atas bahu indah Huoyun Liuli Bahkan dengan lapisan pakaian katun ungu, King Sui masih bisa merasakan bahwa itu dia luar biasa seksi dan halus Dia memperhatikan bahwa kidari teknik penguatan kuno secara otomatis beredar selaras dengan teknik pijatan titik akupuntur dan persendian yang diingat King Sui Ah, Huoyun Liuli mendes pelan sebelum dia segera mengatupkan giginya dan membenamkan wajahnya yang cantik dan memerah ke dalam sofa King Sui perlahan memijat, begitu dia memasuki keadaan ini, King Sui bisa melupakan semua yang ada di sekitarnya Tangannya perlahan turun dari bahunya sambil menggunakan cahaya namun kekuatannya meningkat Sosok Huoyun Liuli yang sedang berbaring begitu indah hingga tak terlukiskan Terutama dengan lekuk dari pinggang kecilnya hingga pantat yang gagah itu Ini membuat tangan King Sui dengan panik gemetar dan bergetar ketika mendarat di pinggangnya Huoyun Liuli kemudian sudah lama lupa di mana dia berada Dia merasa sangat lemas dan mati rasa seolah-olah semua tulangnya telah meninggalkannya Dia merasa sangat nyaman sehingga dia kadang-kadang mengeluarkan desahan yang akan membuat imajinasi seseorang pria menjadi liar Namun, setiap desahannya dengan cepat ditahan Tangan King Sui dengan ragu-ragu mendarat di pantat bundar yang gagah itu Perasaan menyentuh kehalusan dan getaran yang menakjubkan itu menyebabkan tangannya berhenti sejenak Setelah beberapa saat, dia segera pulih dan melanjutkan pijatan Ketika tangan King Sui mendarat di pantat gagah Huoyun Liuli Itu jelas menegang dan menyebabkan King Sui bertanya-tanya apakah itu hasil pijatan atau alasan lain Akhirnya melewati bokong, pahanya pun semakin sensitif Huoyun Liuli tidak memiliki satu onspun kekuatan yang tersisa dalam dirinya Dia tidak bisa menahan diri untuk memanjakan diri dalam sensasi nyaman itu Dia sebelumnya ingin King Sui menghentikan pijatannya, terutama saat dia memijat pantatnya Namun, sensasi nyaman membuatnya kehilangan dirinya dan tenggelam dalam euforia yang menyenangkan setiap kali dia ragu sejenak Sejak pijatan pantat selesai, Huoyun Liuli memutuskan untuk tidak berhenti Namun, dia tidak mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya ketika pahanya dipijat Dia membenci perasaan ini lebih dari ketika pantatnya dipijat Karena itu membuatnya semakin tidak stabil dan menyebabkan dia mengeluarkan desahan yang memalukan Desahan yang tertahan rendah berlanjut sesekali, tetapi tetesan keringat yang deras di dahi King Sui tidak menetes Jika dia tidak menahan diri dan tidak ingin melibatkan dirinya dengan lebih banyak wanita, dia sudah melakukannya sejak lama Ketika King Sui meraih kaki indahnya yang ditutupi dengan kaus kaki panjang, Huoyun Liuli mengangkat wajahnya yang memerah dan malu untuk melihat King Sui Balikkan tubuhku, aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya sendiri, ucap Huoyun Liuli pasrah King Sui tersenyum dan mengangkatnya untuk membalikkan tubuhnya dengan menopang tubuh bagian atasnya lebih tinggi Huoyun Liuli tidak berani menatap mata King Sui Ketika dia mengingat kesemutan, perasaan nyaman dan suara kebencian itu, dia diliputi oleh rasa malu Memikirkan bagaimana orang ini bahkan mengusap seluruh pantatnya, dia mau tidak mau melirik pria yang lembut tapi menarik dan mengihir itu Meskipun dia terlihat lembut, tidak ada yang menyembunyikan kejantanan yang terpancar darinya Bagaimana, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Apakah kamu masih merasakan sakit di pinggang dan kakimu? Tanya King Sui sambil menggosok hidungnya Saat dia meletakkan tangannya di hidung, dia mencium aroma teratai merah Ketika Huoyun Liuli melihat King Sui mencium tangannya, dia menurunkan wajah cantiknya Tangan itu baru saja, di pantatku, bajingan ini benar-benar jahat, gumam Huoyun Liuli dalam hati Terima kasih, jauh lebih baik sekarang Sangat nyaman, jawab Huoyun Liuli berkata dengan jujur Hanya saja dia merasa bajingan ini telah memanfaatkannya Tidak hanya dia menyentuh seluruh punggung dan pantatnya, tapi dia juga memijatnya Huoyun Liuli tidak bisa tidak mengingat kejadian ketika dia bertemu dengannya di kota Hundret Miles Kamu tidak bisa menyimpan pikiran tercelah bagiku, kan? Ucap King Sui Cih, kamu agak kecil, ucap wanita itu Tidak kecil, pasti tidak kecil, jawab King Sui Tidak peduli di mana, Huoyun Liuli masih bisa mengingat tindakan King Sui di masa lalu Bajingan ini masih menegakkan punggungnya saat mengatakan ini Jangan malu-malu, jangan kasar padaku Huoyun Liuli memikirkan adegan itu ketika dia memberinya kuali emas Itu sangat bagus saat itu Kakak, apakah kamu masih ingat saat kamu menghadiahiku kuali emas? Tanya King Sui Jantung Huoyun Liuli berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata King Sui Untuk berpikir bahwa orang ini telah memikirkan hal yang sama seperti dia Apakah ini yang mereka maksud dengan menghubungkan hati mereka menjadi satu? Kamu pernah berkata bahwa aku tidak boleh melupakanmu ketika aku akan menjadi alkemis? Ucap King Sui Kenapa? Apa kamu sudah menjadi alkemis ulung? Tanya Huoyun Liuli Huoyun Liuli sekarang memiliki perasaan misterius tentang King Sui Perasaan yang tak terlukiskan Ketika King Sui menyentuh tubuhnya yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya Perasaan ini secara bertahap tubuh Itu bahkan lebih kuat ketika dia menyentuh pantatnya Aku masih jauh dari menjadi alkemis ulung Tanpa resep atau ramuan obat apapun, perjalananku masih panjang Namun, aku sudah dapat memurnikan jenis pil obat khusus dan selalu menyimpan bagian untuk kakak perempuan ini Ucap King Sui sambil tersenyum King Sui bahkan tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya Tetapi dia benar-benar memikirkannya Karena itu adalah hadiah, dia mungkin juga memberikan seluruh set King Sui memberikan Huoyun Liuli buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, dan dua pil kecil untuk revitalisasi King Sui memperhatikan bahwa semua praktisi akan mengenali buah peningkat kekuatan dan buah peningkat kelincahan Tetapi mereka mengenal mereka sebagai buah kekuatan api 100 tahun dan buah angin jernih Ketika Huoyun Liuli mendengar bahwa King Sui secara khusus menyimpannya untuknya Dia menatapnya dengan gembira dan memakan buah dan pilnya Ketika dia menyadari efek dari pelet revitalisasi kecil Dia memandang King Sui dengan heran Untuk berpikir bahwa kamu bisa memperbaiki pil atau pelet, ini benar-benar luar biasa Haruskah aku menyebutmu jenius atau monster, ucap Huoyun Liuli Mata indah Huoyun Liuli dipenuhi dengan kebahagiaan, tetapi lebih dengan keheranan King Sui juga tidak berpikir bahwa pelet revitalisasi kecil dianggap sebagai pil obat kelas raja, tingkat pertama Bagaimana dengan grid revitalizing pelet atau pelet lain yang memiliki persyaratan lebih tinggi? Bagaimana pil obat dikategorikan? King Sui berasumsi bahwa Huoyun Liuli akan mengetahui berbagai kategori pil obat Karena dia tahu bahwa ini adalah pil obat tingkat raja, tingkat pertama Aku juga tidak terlalu yakin Pil obat yang dianggap tingkat raja, tingkat satu Memiliki sifat unik meningkatkan kemampuan secara keseluruhan dengan beberapa persentase 10% akan menjadi level pertama, 20% akan menjadi level kedua, dan 100% akan menjadi level 10 Ucap Huoyun Liuli sambil tersenyum Lalu bagaimana dengan pelet obat tingkat kaisar? Tanya King Sui menyelidiki Masih belum ada alkemis tingkat kaisar di negeri Changlang? Jawab Huoyun Liuli Tepat ketika Huoyun Liuli menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba menatap King Sui dengan heran Dia tertegun untuk beberapa waktu sebelum dia berbicara Lalu kapan anda menerobos kesiantian? King Sui merasa kata-kata itu terdengar sangat familiar Begitu pula Huoyun Liuli Berpikir tentang itu, bukankah itu yang ditanyakan King Sui padanya sebelumnya? Pertanyaan ini adalah alasan mengapa dia tersentuh Aku benar-benar tidak tahu bahwa ada bakat luar biasa di sampingku yang mampu menjadi alkemis siantian di usia yang begitu muda Ucap Huoyun Liuli tersenyum sebelum dia duduk dan mengenakan sepasang sepatu bot ungu panjangnya Kita bahkan belum memulai topik utama setelah sekian lama kita berbicara Ucap King Sui Melihat bahwa hari mulai gelap, King Sui memutuskan untuk menyelesaikan masalah utama Kamu pasti lapar juga, ucap Huoyun Liuli Apakah kamu ingin memasak sendiri untuk sekali ini? Tanya King Sui tersenyum pada wanita cantik di sampingnya dan menyarankan Huoyun Liuli dengan malu-malu berkata Kakak perempuan belum pernah memasak sebelumnya Aku tidak tahu bagaimana caranya King Sui melihat ekspresi malunya dan menganggapnya sangat lucu Sangat normal bagi wanita dengan kemampuan siantian untuk tidak bisa memasak Aku akan mengajarimu Aku jamin kamu akan bisa memasak lebih baik daripada juru masak terbaik di sini Ucap King Sui sambil tersenyum Menurutku tidak begitu Aku bahkan belum pernah memasak sebelumnya Jawab Huoyun Liuli Dengarkan aku dan jadilah baik Huoyun Liuli Ketika Huoyun Liuli melihat makanan yang sangat tidak sedap dipandang namun lezat Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan Setelah dia mencicipi makanannya Dia menatap hidangan dengan bingung Ini semua dibuat sendiri Masalahnya Bagaimana mungkin makanan yang sedikit dimasak ini bisa begitu lezat? Itu jauh lebih baik daripada Master Chef Restoran Surgawi Bumi Mei Yan Sui Hal yang paling sulit dipercaya adalah tidak banyak bumbu yang ditambahkan Kecuali buah harum berwarna ungu King Sui tidak peduli dengan penampilannya Sementara makanan yang dibuat oleh si cantik tidak terlihat menggugah selera Rasanya sangat enak Karena itu, dia dengan santai menikmati makanannya sambil tersenyum Ketika dia setengah kenyang Dia melihat Huoyun Liu Li juga mulai makan Meskipun dia mengerutkan kening sepanjang waktu Baiklah, berhentilah memikirkannya Buah itu Tapi tidak banyak yang tersisa Kamu harus mempertimbangkan apakah kamu dapat menangani dampak saat persediaan habis di masa mendatang King Sui berpikir tentang akhir dari penginapan Yuhei Dan memutuskan untuk menyatakan kekhawatirannya di depan Huoyun Liu Li masih terus mengerutkan kening dan memandang King Sui setelah memikirkannya sebentar Berapa buah yang bisa kamu dapatkan? Berapa jumlah yang dibutuhkan? Berapa banyak yang kamu miliki sekarang? King Sui tersenyum dan mengangguk Penuh kegembiraan atas ketegasan wanita ini Dia juga bisa melihat akar masalahnya dengan cepat Setiap buah dapat membuat seratus mangkuk makanan mencapai tingkat rasa ini Aku memiliki lima ratus ini sekarang King Sui memikirkannya Karena dia bisa memanen seribu buah wangi setiap tahun Dia memutuskan untuk menahan diri dalam tawarannya Mendengar kata-kata King Sui Mata Huoyun Liu Li berkedip dan dia mengangguk Baiklah, tidak apa-apa Berapa harga setiap buah? Berapa harga yang cocok bagi kita untuk menjualnya? King Sui menggelengkan kepalanya Kamu bisa mengabaikan harga buah Masalahnya adalah Buah ini tidak dapat diproduksi secara massal Oleh karena itu Kamu harus mengontrol jumlah penjualan Ucap King Sui Huoyun Liu Li mengangguk Dan melanjutkan dengan makanan sebelum tersenyum pada King Sui Aku akan menggunakannya sehari Dan menjualnya hanya kepada orang-orang tua yang sangat pemilih dan kaya Setiap mangkuk akan menjadi 8.000 tael perak Kamu ambil 6.000 dan aku ambil 2.000 Bagaimana menurutmu? King Sui tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya Dia menyesali bahwa orang kaya itu benar-benar kaya Tetapi dia segera memahaminya setelah memikirkannya Bagaimanapun Ada tidak kurang dari 90 juta penduduk di Kabupaten Changlang yang makmur dan kaya Kamu ambil 7.000 dan aku ambil 1.000 King Sui terus menggelengkan kepalanya dengan lembut Huoyun Liu Li tidak bisa memahami senyumnya Dia berkata bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk Buah ini diberikan olehnya dan dia bisa mengabaikan biayanya sendiri Karena itu, dia tidak ingin memanfaatkan King Sui Dia pertama kali menyarankan untuk melakukan split 6-2 Kemudian split 7-1 Tetapi orang ini telah menolak kedua proposal tersebut Jika kamu benar-benar bisa menjualnya dengan 8.000 tael per mangkuk Kita bisa membagi 6-2 Namun, aku akan mengambil 2 dan kamu mengambil 6 King Sui melihat kecantikan cerdas ini yang tidak dapat dia pahami dan katakan Tidak, pasti tidak Huoyun Liu Li berkata dengan tegas Apakah kita harus menarik garis dengan begitu jelas? Bagaimana dengan ini? Pembagian 50,50 Jika masih tidak, maka aku tidak akan memberimu barang Ucap King Sui King Sui sudah lama mengharapkan ini terjadi dan bahkan memikirkan hasil akhirnya Setelah berpikir sejenak Huoyun Liu Li mengungkapkan senyuman menggoda dari iblis wanita itu dan berkata Kamu benar Kita tidak perlu menarik garis dengan begitu jelas Aku akan melakukan apa yang kamu katakan Ucap wanita itu Aku sekarang tidak punya uang dan tidak punya tempat tinggal Apa menurutmu aku bisa meminjam tempatmu untuk bermalam? King Sui berkata dengan nada meminta maaf Huoyun Liu Li menggigil malu dan melepaskan senyum menggoda itu Aku memiliki beberapa kamar yang tersedia di sini Kamu dapat memilih di mana kamu ingin tinggal Dan aku akan memberikan beberapa uang kertas nanti Ucap Huoyun memiringkan wajah pipinya yang memerah dengan warna merah jambu yang mempesona Haha, senang akhirnya bisa bertemu dengan kenalan lama Sungguh mengherankan bahwa aku memiliki makanan untuk dimakan dan tempat tinggal serta berkultivasi Aku bahkan menghabiskan malam dengan wanita cantik Atau mungkin bahkan memulai sebuah keluarga King Sui tertawa Mulutmu sangat murah Kamu semakin nakal dari menit ke menit Jawab Huoyun memerah saat dia mendengar apa yang baru saja dikatakan King Sui Oh ya, aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu entah bagaimana menjadi orang asing bagiku Apakah nyaman saat ini untuk memberitahuku tentang masa lalu dan pengalaman hidupmu yang gemilang Ucap King Sui King Sui masih sedikit tercengang saat memikirkan Huoyun sebagai bos di restoran Surgawi Bumi Dia sudah kagum pada Huoyun ketika dia bertemu dengannya di kota Hundret Miles Sekarang setelah dia menemukan status dan kekuatannya di sini Dia merasa posisinya cocok dengan kepribadian dan auranya Dia dengan genit melirik King Sui Sungguh pengalaman masa lalu dan hidup yang mulia Aku hanya meraih kesuksesanku saat ini karena seorang guru yang luar biasa Dia benar-benar menyayangiku Gurumu itu luar biasa Kamu sangat beruntung Sepertinya gurumu bukanlah orang biasa dan pasti sangat kuat Untuk berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menempatkanmu sebagai bos dari restoran Surgawi Bumi Ucap King Sui King Sui awalnya ingin mengatakan bahwa Huoyun akan baik-baik saja Bahkan jika dia membunuh sekelompok tuan muda yang boros di depan umum Dia memutuskan untuk berubah pikiran pada akhirnya Tentu saja, dia luar biasa kuat Hei hei Huoyun liuli mencibir Karena tawanya bahkan bisa terdengar di suaranya Kenapa? Apa yang lucu? King Sui bertanya dengan sedikit depresi Tidak, aku hanya ingin tertawa Jika kamu tinggal di ibu kota kekaisaran negara Changlang selama beberapa tahun Kamu tidak perlu menanyakan pertanyaan ini kepadaku Huoyun dengan menggoda melirik King Sui dengan sepasang mata phoenix yang bersinar Mengapa bisa begitu? Tanya King Sui King Sui menghindari tatapan Huoyun yang menggetarkan jiwa saat dia bertanya Karena guruku adalah Changhai Mingyue Huoyun dengan bangga berseru dengan ekspresi bermartabat di wajahnya Ku, Changhai Mingyue Apakah dia terkenal? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya Ucap King Sui dengan bingung melirik Huoyun Aku tahu kamu tidak akan pernah mendengar tentang dia sebelumnya Dia adalah satu-satunya pembudidaya di negara Changlang yang berada di puncak Siantian Jadi sekarang menurutmu guruku kuat atau tidak? Ucap Huoyun menggoda King Sui benar-benar tercengang kali ini Di permukaan, sekte terkuat di negara Changlang adalah sekte pedang langit Yang terkuat di sekte ini adalah Bai Li Jingwei, seseorang di Siantian tingkat 8 Dia awalnya mengira bahwa Bai Li Jingwei adalah yang terkuat di negara Changlang Bahkan jika dia tidak, dia masih memiliki peringkat yang sama dengan para pembudidaya lainnya Namun, siapa yang tahu bahwa ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari Bai Li Jingwei yang berada di level 8 Siantian Ada 10 level yang harus dicapai seseorang di alam Siantian sebelum mereka dapat mencapai alam Raja Beladiri Sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang dari level 1 ke level 10 Terutama di level 10, sangat sulit untuk mencapai puncak level Siantian ekstrim terdiri dari akumulasi kekuatan total individu dari level 1 hingga level 10 Itulah mengapa itu sangat sulit Contohnya adalah King Luo yang berada di puncak Hautian Dia terjebak di sana selama 20 tahun penuh Tidak hanya itu, tetapi di kota Hundret Miles, tidak banyak orang yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki basis budidaya di puncak Hautian Secara alami, berbagai jenis seni kultivasi dan pil spiritual juga berpengaruh dalam terobosannya Sebagian besar waktu, para pembudidaya hanya bisa bergantung pada keberuntungan dan takdir mereka Tidak hanya dengan Hautian, Siantian, dan Raja Beladiri setelah itu Tetapi bahkan Marsial Sain masing-masing akan menjalani 10 tingkat Alam yang melampaui batas adalah yang terberat Namun, itu semua sepadan karena peningkatan kekuatan ledakan yang mengerikan yang akan diperoleh pembudidaya Dari sekte mana gurumu berasal? Apakah sektenya juga ada di negara Changlang? Tanya King Sui baru pulih akalnya setelah beberapa saat Hei hei, aku tidak berani menjawab terlalu banyak tentang guruku Namun, dia tidak sering muncul di sini di negara Changlang Dia memberitahuku bahwa dia akan terbang berkeliling di benua Green Clout Tapi aku tidak tahu apa rencananya Ucap Ho Yun menarik beberapa helai rambut di belakang telinganya Memperlihatkan telinganya yang sensual Betapa nyamannya memiliki tunggangan terbang Aku menghabiskan total lebih dari 2 bulan sebelum aku sampai di negara Changlang Ucap King Sui meratap Ya, guruku berkata bahwa dia akan memberiku seekor binatang remaja tipe terbang siantian Dan ingin aku membesarkannya dengan benar Dalam 3 tahun, itu harus bisa terbang Pada saat itu, aku akan mengantarmu kemanapun kamu ingin pergi Oke, ucap Ho Yun Liu Li sambil tersenyum Oke, tentu saja aku sangat suka Dengan kecantikan yang luar biasa sebagai teman perjalananku Bagaimana aku bisa menolaknya? Jawab King Sui cengengesan Ho Yun Liu Li tersenyum King Sui tinggal di kamar yang mirip dengan kamar Ho Yun Liu Li Meskipun malam belum begitu larut King Sui dengan nyaman berbaring di tempat tidur empuk Dalam benaknya, sosok menawan Ho Yun Liu Li muncul di benaknya Siluet cantik berwarna ungu itu Dia berfantasi tentang menggunakan tangannya saat dia bergerak dan merasakan setiap bagian tubuh Ho Yun King Sui tersentak sadar dari fantasinya Hmm, kekuatan Aku membutuhkan lebih banyak kekuatan King Sui bergumam lalu dia memasuki alam falet jadi imortal Dengan sedikit atau tanpa usaha di pihak King Sui Ramuan obat tumbuh dengan sangat baik di wilayahnya Ikan hitam dan kura-kura membanjiri kolam kristal Tapi rasa vitalitas yang mereka pancarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya Penyu emas itu tidak bergerak di dasar kolam kristal Ikan hitam dan kura-kura hitam lainnya tidak berani memusuhi atau memprovokasi penyu emas tersebut Setelah King Sui dikeluarkan dari dunia spasial Dia tiba-tiba memikirkan buah potensi yang dia beli di pagi hari dengan harga yang sangat besar Buah itu terlihat seperti ukuran apel Itu halus, berkilau, dan tanpa cacat yang terlihat Dengan gelisah, King Sui menggunakan kekuatannya untuk membagi buah potensial menjadi dua saat dia merenungkannya Hah, tidak ada biji King Sui sangat kecewa Jika ada benih, 300 ribu tael perak akan sepadan Jika efeknya mirip dengan buah penambah yang dia kenal King Sui hanya dapat sedikit meningkatkan kekuatannya dengan mengkonsumsinya Uang itu berwujud, jadi aku selalu bisa mendapatkannya kembali King Sui menggertakkan giginya saat dia menghibur dirinya sendiri 300 ribu tael perak dihabiskan untuk membeli ini Jadi King Sui tidak ingin menyanyiakan sebagian darinya Bahkan jika itu beracun, dia akan tetap memakannya Membuka mulutnya lebar-lebar, dia mengunyah buah itu Itu harum, agak renyah, dan memiliki rasa manis yang melekat padanya Dia menghabiskan buah itu dalam sekitar 3 hingga 5 gigitan Tidak ada reaksi Setelah menunggu setengah hari, King Sui masih tidak mengalami perubahan apapun pada statistiknya Tidak ada perubahan dalam kekuatan, kelincahan, daya tahan, penglihatan, pendengaran, semuanya sama seperti sebelumnya Mungkinkah efek buah potensial tidak mencukupi? Namun saat King Sui murung dalam depresi, dia menemukan bahwa tingkat kesadaran spiritualnya telah mengalami transformasi Seolah-olah jendela kertas berjeruji telah dimasuki Ini memungkinkan indera spiritualnya mendeteksi posisi akurat Huoyun Liuli di kamarnya Seolah-olah dia secara pribadi berada di dalam kamarnya, meskipun dia bisa melihat siluet Huoyun Seolah-olah dia berada dalam mimpi Hal-hal yang dilihatnya dilapisi lapisan kabur Meskipun dia bisa melihat sosok umum dirinya yang sedang berbaring di tempat tidurnya Dia tidak bisa melihat sejelas ketika dia menggunakan mata fisiknya Indera spiritualku diperkuat begitu banyak Gumam King Sui Jantung King Sui berdegup kencang dalam kebahagiaan Penguatan rasa spiritual berarti bahwa rohku telah meningkat Bagi para kultifator, kultifasi roh adalah hal yang paling sulit dilakukan Banyak orang terjebak di perbatasan Houtian dan Siantian karena semangat mereka tidak mencukupi Ketika King Sui telah menerobos ke tingkat 4 dari teknik penguatan kuno Semangatnya tidak cukup untuk mendukung siklus ke-49 ki yang beredar Hanya ketika dia bertemu dengan binatang iblis babi emas dan berada di ambang kematian Keinginannya untuk bertahan hidup meledak Ini menyebabkan semangatnya meningkat pesat yang membuatnya menerobos kesiantian Pada hari kedua menjelang fajar, King Sui bangun tepat waktu dari mimpinya yang indah Mengapa semua mimpi indah selalu berakhir begitu cepat, gumamnya dalam hati Setelah King Sui bangun, dia membersihkan diri dengan cepat Ketika dia membuka pintu dan melihat Hwo Yun, dia menyadari bahwa dia hanya berlatih tarian pedangnya Dia dibalut dengan pakaian ungu, dengan jepit rambut yang dimasukkan ke rambutnya Rambut hitam sebahunya terbawa angin, mencerminkan gerakannya saat dia memegang pedang panjang Sebuah gelang perak terlihat dipasang di pergelangan kakinya saat dia mengetuk kakinya mengikuti irama dan menari-nari Wajahnya bermartabat dan tenang Gerakannya anggun dan gesit Kecepatannya mirip dengan gelombang laut Lambat dan mantap namun dipenuhi dengan pesona yang tak terkatakan King Sui bahkan tidak berkedip saat dia menatap siluet lincah Hwo Yun Li Uli Dan terutama kaki giyok itu Setelah melihat itu, dia merasakan darahnya mengalir melalui nadinya saat dia mengingat kembali fantasi yang dia alami tadi malam Sepasang mata phoenix yang menawan, hidungnya yang lurus dan seksi, dan bibir indahnya yang berbentuk indah semuanya memiliki keindahan yang menarik hati seseorang Hwo Yun mirip dengan iblis wanita suci Tanpa sadar kewalahan, dia mengingat fantasi yang dia alami tadi malam King Sui merasa seolah-olah dia masih dalam mimpinya Apakah aku cantik untuk dilihat? Ucap wanita itu Tubuh seperti giyok miliknya berjalan menuju King Sui yang terpesona saat dia tertawa ringan Senyuman ringannya memiliki pesona yang tak terlukiskan dan menggetarkan jiwa yang memiliki petunjuk rayuan Indah dan cantik? Sangat indah? Jawab King Sui King Sui menggosok hidungnya saat dia menatap Hwo Yun liuli yang cantik Sekali lagi, dia tanpa sadar memikirkan kembali fantasi yang dia alami saat bermimpi Betapa baiknya jika itu bisa menjadi kenyataan Terima kasih untuk pelet dan buahnya yang luar biasa Jika bukan karena buah dan pelet pemberianmu, aku tidak akan pernah bisa mengalami apa yang aku rasakan hari ini Untuk berpikir bahwa kecepatanku meningkat dan bahkan tarian pedangku menjadi beberapa kali lebih cepat Tatapan mengaduk jiwa Hwo Yun berkedip dengan cahaya warna-warni saat dia berdiri hanya satu kaki dari King Sui Aroma indah tubuhnya melayang ke King Sui Tidak hanya itu, puncak kembar Hwo Yun yang menonjol hanya berjarak satu kepalan tangan darinya King Sui sangat ingin maju setengah langkah untuk membelai dan memeluk Hwo Yun Sehingga dia bisa menenangkan rasa gatal di hatinya seperti dalam mimpinya Keadaan ini seperti melihat sepotong dinsum yang menggiurkan, namun hanya bisa melihat tapi tidak memakannya Aroma yang menggugah selera terus mengalir tanpa henti, membawa godaan yang luar biasa Mungkin karena tarian pedangnya, wajah Hwo Yun memerah dengan warna merah muda, membuatnya tampak sangat menarik Rambutnya sedikit acak-acakan yang hanya menambah pesonannya Bahkan ada setetes keringat di hidung lurus dan sensualnya itu King Sui tersenyum saat dia mengulurkan jarinya untuk menghapus tetesan keringat di hidungnya Kenapa kamu begitu sopan, ucap wanita cantik itu Pada hari ketika kamu memberiku kuali itu, aku bahkan tidak berterima kasih sebanyak itu Jangan bilang kau tidak memperlakukanku seperti keluarga sekarang Senyum King Sui dipenuhi dengan persuasif Setitik biji valet jadi immortal realm di tengah alisnya memenuhi senyumannya dengan pesona yang tampak seperti iblis Hwo Yun sedikit terkejut dengan gerakan kecil King Sui serta wajahnya yang tampan Siapa yang akan menjadi keluarga denganmu? Suara kesal Hwo Yun rendah dan seksi Nona besar, sekarang setelah Anda menyelesaikan kultifasi Anda, giliran saya untuk berkultifasi sekarang Jika tidak, saya mungkin tidak bisa mengendalikan diri Ucap King Sui sambil menggosok hidungnya saat dia tersenyum Kontrol apa? Hwo Yun memiringkan kepalanya saat dia bertanya dengan curiga Apakah kamu tidak tahu bahwa penampilanmu menyebabkan nyala api berkobar di hatiku? Aku tidak sabar untuk mendekanmu dengan seluruh kekuatanku Apakah kamu sekarang tahu apa yang aku hadapi sekarang? Perasaan ini sangat tak tertahankan Ucap King Sui tersenyum pahit Hwo Yun terperangah sesaat sebelum dia pulih dan tersenyum Senyumannya mirip dengan mekarnya bunga Dia berkata, apakah aku benar-benar memiliki kecantikan yang mematikan dan berbahaya? King Sui tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menangkup wajah Hwo Yun Liu Li Di bawah tatapan herannya, King Sui berjalan beberapa langkah ke belakang saat dia memulai latihan paginya Setiap pagi, itu adalah kebiasaan King Sui untuk berlatih gerakan tai chi untuk menenangkan api di dalam hatinya Dengan hati yang tenang dan nafas yang mantap, langkahnya menjadi berat dan lambat Pergerakannya tampak selambat siput, tetapi juga cepat secara misterius Setelah menyelesaikan serangkaian latihan tinju tai chi, dia segera memulai teknik bentuk harimau Posisi demi posisi, setiap rutinitas dijalankan dengan sempurna dengan keganasan yang cukup saat suara raungan harimau yang rendah mengiringi serangannya Dua gaya seni bela diri yang berbeda menyebabkan tubuh King Sui diselimuti oleh keringat Huoyun memperhatikan King Sui dari jauh saat auranya langsung berubah dari pria yang lembut baik hati dan dermawan Menjadi pembunuh menakutkan yang memegang pedang King Sui memusatkan perhatian pada latihannya, terutama tendangan serta cakar harimau yang pernah dia gunakan sebelumnya Ini adalah langkah yang sangat jahat Tidak hanya kekuatan serangannya yang luar biasa, tetapi juga selama serangan ini mencapai titik vital, tidak akan ada cara bagi musuh untuk bertahan hidup Setelah King Sui selesai dengan latihan paginya Mereka berdua makan sarapan bersama, tapi itu luar biasa disiapkan oleh keindahan langkah ini Huoyun Liuli memandang King Sui dengan gentar, seolah-olah dia sedang menunggu keputusan King Sui Mari makan, kenapa kamu tidak makan? Setelah King Sui duduk, dia tersenyum ketika dia melihat Huoyun Liuli berdiri di sana tanpa bergerak Apa kau ingin aku memesankan makanan lain untukmu dari dapur? Seni kulinerku terlalu buruk, aku khawatir kamu tidak akan terbiasa dengan itu, ucap Huoyun tersenyum kecut Aku belum pernah mencobanya, jadi bagaimana kamu tahu aku tidak akan terbiasa? Ini terlihat jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya Kamu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pemula lainnya, ucap King Sui Setelah berbicara, King Sui mulai melahap makanan dengan kecepatan tinggi Itu tidak terlalu asin atau terlalu pedas Meskipun tidak terlalu lezat, makanannya disiapkan oleh seorang wanita cantik Melihat King Sui mengisi dirinya sendiri tanpa perubahan dalam ekspresinya, Huoyun Liuli merasakan gelombang kebahagiaan Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan kesederhanaan King Sui, apakah kamu memukul Hu Yilang dari klan Hu? Tanya Huoyun Liuli sambil tersenyum Hu Yilang dari klan Hu Siapa itu? King Sui tersesat sejenak Di wilayah ini, semua orang memanggilnya Saudarahu Dia bergantung pada kekayaan klannya serta kekuatan kakeknya Sampah yang tidak berguna Oh, dia Aku belum pernah bertemu dia sebelumnya King Sui tersenyum saat dia menyampaikan seluruh perjalanannya dari awal sampai akhir ke Huoyun Liuli Dia menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak dan dia bahkan berkomentar bahwa King Sui bahkan lebih kejam daripada seorang tiran Kakak perempuan ini akan membantumu mengusir orang-orang seperti itu Huoyun sedikit merenung saat dia tiba-tiba berbicara kepada King Sui seolah-olah mereka sedang berdiskusi Oh, terima kasih jika tidak terlalu merepotkan Berapa tingkat kekuatan untuk klan Hu dan sekte pedang raksasa? Tanya King Sui Klan Hu bisa dianggap sebagai klan besar dan mengesankan dengan akarnya yang terintegrasi Untuk sekte pedang raksasa, kekuatannya masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan sekte pedang langit Leluhur klan Hu adalah salah satu tetua agung dari sekte pedang raksasa Itulah mengapa klan Hu dianggap kuat Namun, ada banyak klan seperti klan Hu yang memiliki akar yang sama dengan sekte di negara Changlang Terlepas dari itu, mereka masih harus menunjukkan rasa hormat kepadaku Siapapun yang tidak menghormati kamu, pada dasarnya, mereka meminta untuk diinjak Di masa depan, apakah ini berarti aku bisa bersikap lebih sombong? King Sui tertawa, apakah kamu belum cukup sombong? Bahkan aku tidak berani menyinggung perasaanmu Setelah mendengar nada centil Hu Yun Li Uli, King Sui merasa bahwa wanita di depannya ini adalah yang paling feminin dari semua yang dia temui Sebelum King Sui pergi, Hu Yun Li Uli memberinya uang kertas perak senilai 1 juta tael yang menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata Untuk berpikir bahwa dia begitu murah hati Meskipun dia ingin dia memberinya lebih banyak sehingga dia bisa membeli barang-barang mahal yang mungkin dia sukai Dia tetap tidak berharap bahwa dia akan memberinya sebanyak ini Ini terlalu banyak King Sui melihat catatan perak dan tersenyum pahit Jika aku menaruh buah yang kamu berikan kepadaku dalam sup dan menjualnya Aku hanya akan memberi anda sebagian kecil dari keuntungannya Aku sudah tidak menarik garis yang jelas dengan anda Jadi mengapa anda memperlakukan saya seperti orang luar sekarang? Hu Yun Li Uli berkata dengan nakal saat dia mendorong uang kertas ke tangan King Sui King Sui tersenyum pahit pada uang kertas perak yang dia dapatkan Dia tidak bisa memutuskan apakah dia mengerti atau cerdas Dia sudah mengeluarkan 400 dari buah wangi Karena peristiwa yang dramatis, King Sui tinggal di restoran Surgawi Bumi Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan berbelanja di sekitar dan terutama di aula lelang Meskipun dia sudah mengunjungi aula pelelangan beberapa kali sebelumnya Sangat disayankan tidak ada barang langka yang tersedia King Sui telah meminta jimat Hanya karena itu terlihat persis sama dengan yang dia ingat Itu memiliki penampilan kunci emas dengan pengerjaan yang bagus Itu adalah ornamen tingkat terendah di fantasi barat Tapi harganya dinaikkan menjadi 100 ribu tael perak di sini Sejak kunjungan pertamanya, King Sui selalu memilih pergi ke ruang VIP untuk menghindari masalah Dia masih tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencicipi salah satu wanita berseragam di sini Karena Huoyun Liu Li memiliki kecenderungan untuk menemani King Sui Karena itu, setiap kali dia berkunjung ke sini, dia merasa seperti menghabiskan seribu tael perak Sejujurnya, King Sui tidak tertarik pada wanita-wanita ini yang telah melalui dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu pria Namun, masih akan terasa menyenangkan bisa menikmati pijatan King Sui tidak tertarik dengan jimat itu karena itu hanyalah kunci emas umur panjang Tetapi masih memiliki pengerjaan yang baik, dia mengambil barang itu Sayang sekali dia sudah memiliki batu bulan di lehernya pemberian dari gurunya Setelah dia melihat bahwa tidak ada yang menarik, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Huoyun Liu Li Untuk saya, wajah Huoyun Liu Li yang seksi dan halus dipenuhi dengan kejutan Setiap kali King Sui melihat wajahnya, dia selalu ingin menyentuhnya dengan tangannya Matanya sangat menawan, dan hidungnya sangat tinggi Saat menyatukan fitur-fitur cantiknya dengan mulut kecilnya yang memikat, terdapat keindahan yang unik pada bagian-bagian tersebut Tidak heran Tuan Mudapan berkata bahwa Wen Ren Wu Suang tidak semenarik dia Apakah kamu menyukainya? Kamu tidak menyukainya? Tanya King Sui tentang jimat itu Tangan King Sui dengan canggung tetap di udara Bagaimanapun, itu hanya sesuatu yang membuatnya kehilangan 10 ribu tael perak Mungkin bisa jadi dia tidak menyukai hadiahnya Aku ingin kamu memakaikannya untukku Dia berkata dengan genit King Sui tertegung sejenak sebelum dia meletakkan tangannya di rambut hitam panjangnya ke bagian belakang lehernya Jarak antara wajah mereka bahkan tidak sebesar kepalan tangan King Sui bisa mencium aroma udara yang dihembuskan melalui hidungnya yang tinggi dan indah Dia membutuhkan sesuatu di sini yang dapat menghaluskan kulit mulus agar terlihat lebih lembut berkilau dan tembus cahaya Meskipun hidung King Sui tidak setinggi dan seksi seperti hidungnya, hidungnya tegak Oleh karena itu, hidung mereka saling bersentuhan ringan Momen itu begitu indah sehingga menakjubkan, seolah-olah hati mereka bertabrakan Itu adalah momen yang sangat berdebar-debar King Sui melihat sedikit warna merah muda muncul di kulitnya yang putih salju Ini memberinya keindahan yang lebih besar jika dilihat lebih dekat Cantik Setelah King Sui melihat penampilan bergerak Huoyun Liu Li dan berkata dengan lembut King Sui juga merasa sedikit tertekan Huoyun Liu Li tampil sebagai wanita yang berpikiran kuat dan dingin yang mirip dengan si King Suang Selain status dan kekuatannya, dia juga dihormati oleh semua orang Bahkan beberapa dari pemuda berbakat dari latar belakang yang kuat di negara Chang Lang Tidak bisa menyembunyikan rasa rendah diri mereka Bagaimanapun, mereka tidak sebanding dengannya dalam aspek apapun Dia adalah seorang kultifator siantian yang juga kecantikan tiada taraf Pemilik restoran surgawi bumi yang menghasilkan banyak kekayaan setiap hari Dia juga memiliki master terkuat yang memanjakan dan mendukungnya Wanita terkemuka negara Chang Lang, kecantikan yang tak tertandingi di generasinya Mungkin karena kesan pertamanya tentang dirinya bahwa King Sui selalu memperlakukan Huoyun Liu Li sebagai seorang kakak perempuan di lingkungan itu Selain itu, dia juga seorang kultifator siantian sendiri dan bahkan pernah membunuh seorang kultifator siantian kelas 4 Setelah mengambil telapak 9 gelombang budak emas besar, kemampuannya telah berkembang pesat Tampilan kekuatan penuh gelombang kedua sama sekali tidak lebih lemah dari tendangan cakar harimau Yang paling penting adalah pikiran King Sui, jadi dia tidak akan terintimidasi oleh kehadirannya Terima kasih, sama-sama, jika kamu menemukan pria yang kamu sukai di masa depan Kamu harus mengembalikan kunci emas ini kepadaku, ucap King Sui lalu tertawa Ketika Huoyun Liu Li mendengar kata-kata kunci emas, dia terkejut saat melihat King Sui Dia tidak terlalu memikirkannya di awal dan hanya merasa senang menerima hadiah dari King Sui Tapi sekarang, dia bingung Dunia sembilan benua memiliki tradisi Ketika kedua belah pihak bertunangan atau berjanji satu sama lain, pria itu akan memberi wanita itu kunci Orang kaya akan memberi kunci emas, kunci emas ungu, atau kunci batu tiga warna Bahkan seseorang dari rumah tangga biasa akan memberikan kunci perak Kunci ini digunakan sebagai simbol Begitu seorang wanita menghidupkan kembali gemboknya, itu berarti hatinya milik pria itu Oleh karena itu, itu juga dikenal sebagai kunci jantung bersama Yang mewakili bahwa wanita itu memiliki seseorang yang dia sukai King Sui benar-benar berpikir bahwa ini adalah jimat, bukan kunci Ketika keduanya sadar kembali, kunci emas sudah tergantung erat di leher Huoyun Liu Li Baiklah, ayo pergi Huoyun Liu Li menarik lengan baju King Sui yang dalam keadaan linglung Dia bisa melihat daun telinga merah mudanya yang tembus pandang dari belakang Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan satu bulan akan segera berlalu King Sui telah berjanji kepada gurunya bahwa dia akan kembali setidaknya sebulan sekali Aku akan keluar beberapa hari ini, tapi aku akan segera kembali King Sui memberitahu Huoyun Liu Li sebelum dia pergi Apakah kamu membutuhkan bantuanku? King Sui memandangi wanita yang pengertian ini dan menggelengkan kepalanya dengan lembut Menuju sekte pedang langit untuk kedua kalinya, King Sui merasa sangat damai Ketika King Sui menuju sekte pedang langit dengan setelan ungu Dia menyadari bahwa banyak orang menatapnya dengan heran Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan King Sui tahu bahwa mereka mungkin tidak mengenalinya sebagai pelindung Menurut aturan sekte pedang langit, setiap orang yang peringkatnya lebih rendah dari seorang penatua Diharuskan mengenakan pakaian dengan warna tertentu Setiap warna mewakili peringkatnya masing-masing Ini adalah pertama kalinya King Sui mengenakan setelan ungu ini dan dia merasa sedikit tidak nyaman Sejak kapan sekte pedang langit kita memiliki pelindung yang begitu muda Pelindung ini sangat asing Dari puncak mana dia, pelindung ini terlihat sangat menawan Kalau saja aku bisa bersama dia Seorang gadis muda dengan gaun kuning menatap King Sui dengan memabukkan saat dia bergumam Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa mengubahku untuk mengagumimu, idiot Mendengarkan obrolan mereka dari kejauhan King Sui juga tidak bisa berkata-kata Keberanian seperti itu Seseorang benar-benar tidak bisa menilai buku dari sempulnya King Sui, kamu kembali King Sui tersenyum pada dirinya sendiri dengan pahit ketika dia mendengar suara yang dikenalnya Dia berbalik untuk menemukan Suu Kim yang dewasa dan menggoda tersenyum padanya Bibi bela diri ketiga King Sui tersenyum dan memberi hormat sebagai junior King Sui memandangi wanita yang menggoda dan tampaknya penurut ini Dan mengingat peristiwa ketika dia bergulim bersama dengan wanita lain di dalam gua Dia masih tidak bisa melupakan desahannya yang penuh kegembiraan dan godaan Kamu baru saja kembali Kamu tidak bisa naik ke Cloud Miss Peak di mana gurumu tinggal, kan? Suu Kim mengedipkan matanya dengan imut sambil mengatakan ini Tepat sekali Bibi bela diri ketiga Apakah Wu Suang berada di puncak? Memikirkan bagaimana dia tidak bertemu Wenren Wu Suang selama sebulan Dia langsung memiliki keinginan Untuk melihatnya sejak dia kembali Merindukannya karena kamu tidak melihatnya selama sebulan terakhir Suu Kim tersenyum menggoda Tetapi King Sui merasa sangat canggung Itu bagus bahwa meskipun dia tidak mendukung lesbian Dia tidak terlalu membenci mereka Namun, dia masih merasa anehnya itu tidak nyaman Baiklah, cari dia di puncak Suu Kim Peak Gadis itu juga merindukanmu Terima kasih Bibi bela diri ketiga King Sui tersenyum dan dengan cepat pergi Melihat bagaimana King Sui pergi seolah-olah dia mencoba melarikan diri Suu Kim agak bingung Apakah cinta antara pria dan wanita itu bagus? Akankah seks antara pria dan wanita terasa sangat nyaman? Mengapa dia membenci pria dan bahkan tidak mau membiarkan pria menyentuhnya? Dengan Sky Sword Peak di tengah Puncak lainnya seolah-olah segudang bintang berkumpul di sekitar bulan saat mereka mengelilingi puncak Gunung Pedang Hanya Cloud Miss Peak tempat di mana guru King Sui berada yang tidak terhubung dengan puncak Gunung Pedang Sementara semua puncak lainnya terhubung King Sui menyadari rute itu Jadi dia menuju ke puncak Suu Kim di mana Wu Suang tinggal Hanya saja ketika seorang pria mencapai pintu masuk puncak Suu Kim Dia akan dihentikan Jika ada masalah lain Murid perempuan akan mengambil alih Ketika mereka melihat King Sui sang pelindung mengenakan setelan ungu Mata beberapa wanita yang bertugas jaga menyala Bahkan ada beberapa yang mengenali King Sui karena mata mereka semua bersinar Anda pasti mencari pelindung Wu Suang Mohon tunggu Salah satu wanita dengan enggan dipaksa oleh yang lain untuk pergi Pelindung King Sui Nama saya Juan Juan Jika saya melihat Anda di masa depan dan berbicara dengan Anda Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda tidak mengenal saya Ucap seorang wanita berwajah bulat tersenyum manis Aku Yuan Yuan Saya Najia Mendengarkan mereka mengucapkan nama mereka masing-masing King Sui hanya tersenyum Ketika King Sui melihat Wen Ren Wu Suang datang Dia dengan cepat tersenyum kepada beberapa gadis itu Dan dengan cepat menarik Wu Suang pergi Kali ini Dia benar-benar kabur Ketika Wen Ren Wu Suang keluar Dia melihat bahwa King Sui bingung Dikelilingi oleh lebih dari 10 wanita Ketika dia melihatnya Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya Wu Suang tidak bisa menahan tawa King Sui, kamu pasti merasa baik Ada begitu banyak wanita yang mencoba mendekatimu Ucap Wu Suang tersenyum mengejek Mereka berdua meninggalkan puncak Suu Kim Dan berjalan-jalan di pegunungan yang tenang Apakah kamu bahagia? Tanya Wu Suang King Sui melihat kecantikan ini Yang senang melihatnya merasa canggung Dan berkata dengan murung Tentu saja Kamu tidak tahu betapa lucunya kamu terlihat di sana Setelah mengatakan ini Wu Suang tertawa lagi Matanya yang cerah Gigi putih Dan aura tenangnya Bersama dengan gaun ungu yang dia kenakan sebagai pelindung Dia memancarkan pesona memabukkan saat dia berjalan Imut Kim Sui tidak bisa berkata-kata Karena ini pertama kalinya dia menerima pujian oleh kecantikan yang tak tertandingi Dia lebih suka jika dia memanggilnya binatang buas Kita belum bertemu selama sebulan Apakah kamu merindukan aku? Ucap King Sui menyeringai Kenapa aku merindukanmu? Kamu pergi selama sebulan dan bahkan tidak datang mengunjungiku Jawab Wu Suang sambil melihat pegunungan di kejauhan dan tersenyum Aku sangat merindukanmu Karena kamu ada di sini Aku merasa tempat ini juga akrab, ramah dan sedikit hangat Kim Sui memandangi sosok ramping Wu Suang yang seanggun biasanya Hanya saja kecantikan yang tak tertandingi memiliki melankolis tambahan yang tidak bisa dia pahami Wu Suang gemetar saat dia berbalik untuk melihat Kim Sui Dia mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata Aku juga merindukanmu dan aku sangat senang melihatmu Aku tidak bisa terbiasa ketika aku tidak melihatmu selama sebulan terakhir Aku bahkan tidak tahu kapan aku mulai merasa seperti ini He he, lagi pula kau akan menjadi wanitaku di masa depan Aku akan kembali dan menghabiskan waktu bersamamu selama dua hari setiap bulan Selama waktu itu, kamu bisa menyiksaku sesuka hatimu Bagaimana menurutmu? Kim Sui memegang tangan lembut Wu Suang Tidak ada hal baik yang keluar dari mulutmu Jangan berani-berani bersikap cabul padaku, kecuali aku mengizinkannya Wu Suang berkata dengan genit Baiklah-baiklah, di masa depan, aku pasti akan menunggu sampai wanitaku berkata Kim Sui, aku menginginkannya Cepat bersikap cabul padaku, sebelum aku melakukan apapun Ucap Kim Sui menyeringai Puff, kapan kamu menjadi bajingan seperti itu? Jika aku bukan bajingan, akankah aku bisa melihat senyumanmu yang bisa menyebabkan kehancuran kota? Wu Suang, aku senang melihatmu tersenyum tanpa khawatir Ucap Kim Sui dengan ringan memegangi tangannya Waktu berlalu dengan sangat cepat Saat itu sudah siang ketika dia datang, dan sekarang matahari perlahan terbenam Kim Sui, kulit ular dari raja ular cincin emas yang kau berikan pada sekte kita itu telah dibuat menjadi 320 buah armor ringan Selain 20 bidak yang tersisa untuk kamu buang, sisanya telah digunakan untuk membentuk 300 penjaga ular cincin emas Nama ini terdengar sangat cocok Apakah kamu mendapatkannya? Kim Sui bertanya Pelindung tidak membutuhkannya, jadi mereka kebanyakan diberikan kepada penjaga Sekarang, kekuatan penjaga seharusnya meningkat cukup banyak Pengawal ular cincin emas semuanya dibentuk oleh para penjaga Ayo kita kembali, ucap Wen Ren Wu Suang ketika dia menyadari bahwa mereka telah berjalan cukup jauh Kim Sui mengangguk dan kembali perlahan ke arah asal mereka Kim Sui, apakah kamu merindukan rumah? Aku sangat merindukan saudari perempuanku, ucap Wu Suang Ya, tapi seorang pria harus menjunjung tinggi cita-citanya Aku ingin menjadi orang yang berguna bagi ibuku dan klan Kingku, jawab Kim Sui sengaja terdengar santai Sungguh kalimat yang terhormat Aku akan bertemu pria baik ini di sini hari ini Suara gemilang memecah keheningan di sekitarnya Kim Sui sedang mengobrol gembira dengan Wu Suang dan tidak berharap untuk tidak menyadari bahwa seseorang telah mendekati mereka Dia terlalu ceroboh Dia mengangkat kepalanya untuk memperhatikan bahwa ada tiga orang yang tampak seperti anak muda Masing-masing tampaknya berusia di bawah 30 tahun Mereka semua tampak terlatih dan memiliki tatapan tajam Yang di tengah sangat tenang Matanya tidak hanya tajam, tetapi juga berkedip dengan kecerdasan King Sui menyipitkan matanya Ketiganya sama-sama berpakaian ungu Warna yang hanya boleh dipakai oleh pelindung sekte pedang langit Selain itu, aura yang merembes keluar dari mereka memiliki perasaan misterius Bahkan Huonan, kandidat ke-10 untuk posisi tetua, tidak sebanding dengan ketiga orang ini Kemungkinan Kiao Chu, kandidat lain untuk posisi tetua, ada di antara mereka Maaf, aku tidak ada waktu luang hari ini Kalian bisa datang lain kali, tapi hanya tiga hari ke depan Jika tidak, aku akan pergi lagi Ucap King Sui menarik tangan Wu Suang dengan lembut saat dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk pergi Ketiganya adalah tiga kandidat teratas untuk posisi elder di sekte pedang langit Tak satu pun dari mereka hadir ketika King Sui tiba Ketika mereka mendengar bahwa King Sui dengan arogan menerima tantangan semua pelindung sekte pedang langit Mereka marah Sayang sekali King Sui telah meninggalkan gunung sebelum mereka dapat menemukannya Hari ini, mereka diberitahu bahwa King Sui telah kembali Oleh karena itu, mereka ingin memperjuangkan martabat mereka Bahkan jika King Sui juga menjadi pelindung sekte pedang langit Apa yang membuatmu begitu sombong? Aku, Hai Sing, tidak ada waktu lagi Jika ya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan mampu melakukan apa yang kamu inginkan dengan keterampilan kecilmu? Ucap pemuda kurus dan lebih tinggi di sebelah kiri dengan jijik Haha, aku tidak sombong, hanya saja Aku berpikir bahwa kemampuanku akan memungkinkan aku untuk membuang semua bebanku Jawab King Sui santai Namun, keterampilan burukmu bahkan tidak lebih berharga untuk disebutkan Besok pagi di arena, aku ingin menantangmu secara adil Ucap pemuda tegas di tengah dengan alis lebat dan mata besar Dia menahan Hai Sing yang akan meledak karena marah Baik, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini King Sui memegang Wu Suang dan berkata saat dia pergi Kadang-kadang, ada hal-hal yang perlu ditegaskan bahkan jika dia tahu bahwa itu salah Keinginan kuat untuk bertarung melintas di mata pemuda yang bertekad saat dia berkata King Sui, dia adalah kandidat teratas untuk posisi tetua, Tai Songshan Dikatakan bahwa dia berada di puncak kelas 2 Siantian Dan merupakan yang terkuat di antara semua kandidat cadangan lainnya Wu Suang berkata saat dia berjalan di samping King Sui Dia tidak khawatir dengan King Sui, karena dia tahu bahwa King Sui akan bisa menang Namun, itu selalu lebih baik untuk mengetahui lawanmu Tidak apa-apa, aku harus bisa menyelesaikan seseorang dari levelnya Hanya saja aku ingin tetap rendah hati Sekarang, sepertinya tidak mungkin, ucap King Sui tidak berdaya Huff, kapan kamu pernah mencoba untuk tidak menonjolkan diri? Profil rendah apa? Wen Ren Wu Suang penuh dengan kesedihan Apakah kata-kata King Sui di arena tempo hari dianggap rendah hati? Baiklah, kamu harus kembali Kamu tidak akan diperbolehkan memasuki wilayah ini Ucap Wu Suang tersenyum manis sebelum dia memasuki puncak Su King Peak Ketika King Sui kembali ke aula puncak Sky Sword, hari sudah benar-benar gelap Meskipun ada batu cahaya kelas tinggi yang menerangi sekeliling Di depan aula sangat sunyi King Sui melihat seorang wanita yang akrab berdiri di sana sendirian Sosok luar biasa yang dapat menyebabkan jatuhnya negara Dia kesepian, lebih kesepian daripada kembang api Inilah yang dirasakan King Sui Sudah larut malam, dan senang rasanya memiliki seorang wanita menunggunya Akan lebih baik jika wanita ini adalah istrinya, tetapi sayang sekali dia adalah gurunya Dia merasa sedikit cemburu, tapi tersentuh Menguasai, King Sui memutuskan aliran pikiran Yi Ye Ji Ange Yi Ye Ji Ange menoleh, tersenyum lembut, dan berkata, kamu kembali King Sui memandangi wanita yang luar biasa ini dan senyumnya yang melampaui dunia manusia Dia merasa sangat cemburu Guru, mari kita kembali ke Cloud Mispik Aku merasa hangat di sana Ditemani oleh panggilan akrab bangau putih salju King Sui dan Yi Ye Ji Ange terbawa ke udara saat bangau terbang menuju Cloud Mispik King Sui, bagaimana perasaanmu berada di luar selama sebulan? Yi Ye Ji Ange berjalan di samping King Sui saat mereka menaiki tangga panjang menuju Cloud Mispik Inilah yang diminta King Sui Jika tidak, mereka bisa tinggal di bangau putih salju dan mencapai puncak secara langsung Haha, rasanya enak Hanya melalui pengalaman dari dunia luar seseorang dapat melatih hatinya menjadi lebih baik Ketika pikiran seseorang tidak tenang, mudah untuk menghentikan latihan dan terjebak di ujung jalan buntu Keteguhan hati yang dibutuhkan dan hati yang tak tergoyahkan, jawab King Sui tersenyum lembut Apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Ucap Yi Ye Ji Ange menoleh dan tersenyum Hmm, guru, saya pikir Anda akan mampu menembus kelas 4 siantian dan mencapai kelas 5 jika Anda jatuh cinta dengan seorang pria untuk sekali King Sui berkata dengan serius Yi Ye Ji Ange menatap King Sui dengan aneh, menyebabkan dia merasa bingung Dia hanya memikirkan metode transfer yang mirip dengan bergantian latihan seseorang Namun, itu membutuhkan seseorang untuk mengambil risiko untuk mencoba King Sui merasa bahwa seorang dewi seperti Yi Ye Ji Ange mungkin akan memiliki efek terbesar ketika dia benar-benar jatuh cinta sekali Bisakah seseorang memaksa agar ini terjadi? Bajingan kecil, kamu bahkan berani menggoda gurumu sekarang Ucap Yi Ye Ji Ange sambil tersenyum sedikit tanpa banyak perubahan pada ekspresinya Sai, tidak mungkin untuk memaksanya Aku bahkan tidak tahu pria mana yang cocok untuk seorang penatua terhormat seperti Anda Ini sendiri merupakan masalah Ucap King Sui tersenyum pahit Apakah kamu meminta pemukulan dariku? Kamu benar-benar meminta gurumu untuk menemukan seorang pria dan menikah Ucap Yi Ye Ji Ange dengan tersenyum Sangat jarang Yi Ye Ji Ange berbicara dengan nada centil Haha, sebenarnya, aku berharap guru tidak akan pernah menikah Jika itu masalahnya, aku akan dapat melihat penatua yang terhormat setiap hari Tinggal di sisi penatua setiap hari Mendengarkan ajaran penatua setiap hari Dan memberikan pijatan kepada penatua yang luar biasa setiap hari Ucap King Sui sambil menyeringai Bajingan, aku bilang kau tidak boleh memanggilku tua Umurku baru 30 tahun Yi Ye Ji Ange berkata dengan genit saat dia melihat wajah King Sui yang menggodanya dan elegan Apa yang diinginkan King Sui adalah agar dia memiliki lebih banyak emosi dan kesenangan Hanya dengan begitu dia akan merasa bebas secara mental Melihat senyum bahagia King Sui, Yi Ye Ji Ange tersenyum lega Terima kasih, King Sui Aku menyadari bahwa aku menjadi lebih bahagia sejak aku bertemu denganmu Tidak perlu berterima kasih di antara kita guru Aku benar-benar bersedia melakukan apapun untuk Anda Anda adalah guruku Selain saudara-saudara, Anda adalah orang yang paling dekat denganku Apakah guru akan mengabaikanku saat aku dalam masalah? Ucap King Sui King Sui, aku sendirian Selain guruku yang telah meninggal dan saudara kandungku Aku hanya memilikimu Ucap Yi Ye Ji Ange dan King Sui secara bertahap mencapai bagian depan Aulak laut mistik King Sui, aku akan pergi membuat makanan dan mari kita makan bersama Keterampilan kulinerku meningkat pesat akhir-akhir ini Kata-kata Yi Ye Ji Ange membuat King Sui menjadi linglung King Sui berlari untuk melihat Yi Ye Ji Ange yang sedang memasak Tidak peduli apa yang dilakukan wanita seperti Dewi Semua tindakannya akan tetap terlihat anggun Setelah makan, King Sui baru saja bersiap untuk pergi King Sui, jangan melukai mereka terlalu banyak dalam pertempuran besok Ucap Yi Ye Ji Ange memperingati King Sui dikejutkan oleh kata-kata Yi Ye Ji Ange Dia tidak berpikir bahwa dia akan tahu tentang masalah ini begitu cepat Rumor itu mungkin menyebar ketika dia pergi ke puncak Su King bersama Wen Ren Wu Suang Ketiganya harus bertanggung jawab Oh, jangan khawatir guru Apapun yang Anda pikirkan, aku masih bagian dari sekte pedang langit King Sui berkata sambil menyeringai King Sui telah merencanakan untuk melumpuhkan salah satu dari mereka Karena dia telah mengucapkan beberapa kata yang kuat sebelumnya Namun, dia harus meninggalkan ide itu setelah mendengar kata-kata Yi Ye Ji Ange Oke, istirahatlah sekarang Kamu baru saja kembali, jadi selamat tidur Yi Ye Ji Ange berkata sambil berdiri Baik guru, selamat istirahat Jawab King Sui berdiri sambil tersenyum Lalu berjalan menuju kamar di belakang Tiba-tiba, King Sui menoleh untuk melihat Yi Ye Ji Ange Yang masih berdiri di sana Guru, apakah Anda merasa kesepian? Apakah Anda memiliki tujuan atau apapun yang Anda inginkan? King Sui, ayo jalan-jalan dengan guru Aku punya beberapa kata untukmu Yi Ye Ji Ange memandang King Sui dan berkata dengan lembut Keduanya berjalan menuju puncak gunung Bulan masih cerah di langit berbintang Tetapi King Sui melihat betapa kesepian dan tak berdayanya Yi Ye Ji Ange terlihat di bawah sinar bulan Sosok kesepiannya yang menembus sangat dalam terukir di hati King Sui Sejak zaman kuno, semua keindahan itu kesepian Meski saat itu sudah musim semi dan sangat hangat Udara masih cukup dingin di malam hari Namun, kedinginan kecil ini tidak berarti apa-apa bagi King Sui dan Yi Ye Ji Ange Angin sejuk meniup lengan baju Yi Ye Ji Ange Pakaiannya lebih putih dari salju Dan dia tampak seperti makhluk abadi Namun, di saat yang sama Dia juga terlihat sangat lemah dan lembut Seandainya dia bisa menemukan pria yang disukainya Yang memenuhi syarat untuk melindunginya Menyayanginya dan mengangkatnya ke langit Jika dia bisa menemukan pria itu Mungkin dia akan sangat bahagia Seseorang merasa kesepian karena dia tidak memiliki apapun yang dia inginkan atau pedulikan Aku seorang yatim piatu Tahukah kamu bagaimana rasanya tidak memiliki kerabat di dunia? Kata Yi Ye Ji Ange Lembut Kata-katanya mengejutkan King Sui Tanpa kerabat atau keluarga Terlalu menyedihkan bagi seorang anak King Sui memikirkan kemungkinan sendirian di dunia ini Dia masih memiliki seorang ibu yang sangat mencintainya Dia bisa merasakan cinta ibu yang paling kuat di dunia Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi yatim piatu Tetapi dia hanya bisa membayangkan keraguan dan ketidakberdayaan Rasanya seperti sebuah kota yang aneh karena tidak ada orang Seperti keluarga yang anda cintai di sana King Sui tahu bahwa untuk mengubah kesepian yang datang dari roh ini Terutama bagi anak yatim piatu tanpa keluarga Mereka perlu memiliki anak sendiri untuk membantu mereka merasa lebih baik Mereka dapat menggunakan anak-anak mereka dan pasangan mereka untuk menciptakan keluarga baru Tetapi King Sui tahu bahwa Yie Jiange tidak akan banyak berubah dalam waktu singkat Setelah dia selesai berbicara Yie Jiange diam-diam menyaksikan bulan perak yang indah dan cerah di langit Cahaya bulan yang terang menerangi dirinya menambahkan sedikit duka pada ekspresinya Bahkan setelah King Sui memasuki alam valet jadi immortals Hatinya masih terperangkap oleh siluet kesepian Yie Jiange Di balik pakaiannya yang cerah Dia mengalami kesengsaraan dan rasa sakit yang tidak diketahui orang lain Meskipun Yie Jiange tidak membicarakannya King Sui dapat melihat bahwa ada lebih dari sekedar menjadi yatim piatu King Sui menemukan bahwa Yie Jiange yang seperti Dewi membawa terlalu banyak beban di pumbungnya King Sui tahu bahwa dia tidak cukup kuat Jadi dia terus meningkatkan kultivasinya Dia bisa menyelesaikan semua masalah ini ketika dia memiliki kekuatan yang cukup King Sui mengayu ulang teknik penguatan kuno lagi dan lagi King Sui melakukan latihan tinju bayangan Dia secara khusus mengembangkan tiga bentuk dasar teknik pedang ratusan kali Jubah ungu dari sekte pedang langit yang dia kenakan juga membuat temperamennya semakin dewasa dan menawan Dijiwai dengan lapisan keempat ki dari teknik penguatan kuno Menusuk, menunjuk, dan mengemas semua tindakan ini memiliki hasil positif yang mengejutkan King Sui Ki dari teknik penguatan kuno secara tak terduga membuat senjata itu kuat secara substansial Pagi ini, Yie Jiange menyaksikan latihan pedang King Sui dari jauh saat matanya penuh semangat Terutama ketika dia melihat siantian ki kuning sepanjang satu inci terpancar dari ujung pedang King Sui Dia membuka mulut kecilnya karena terkejut Sayangnya, King Sui tidak dapat melihat pemandangan yang indah ini Setelah sarapan, King Sui dan Yie Jiange tiba di aula utama sekte dan melihat banyak orang berjalan menuju arena di belakang Tahukah Anda bahwa penatua pengganti pertama, Tai Songshan, menantang pelindung King Sui yang baru? King Sui, apakah dia orang luar biasa yang mengalahkan orang lain hanya dengan satu gerakan? Seorang pemuda berkata dengan terkejut Orang yang luar biasa Begitu dia bertarung dengan elder Tai, dia akan sujud padanya dalam satu gerakan Tidak ada gunanya datang kepada orang yang terlalu sombong Tepat sekali, anak itu terlalu merajalela Kali ini, dia akan menabrak dinding yang sangat tebal Ucap beberapa pemuda yang tidak menyukai King Sui King Sui, aku tidak akan pergi menonton Tapi ingat jangan terlalu melukai mereka Ucap Yie Jiange Dia ulah, Yie Jiange dengan lembut mengingatkannya sekali lagi King Sui memaksakan senyum Ini semua karena dia mengatakan bahwa keterampilan bela dirinya digunakan untuk membunuh Setelah dia menyatakan tantangan terbuka satu bulan yang lalu Gurunya pasti takut dia akan membunuh mereka Ketika King Sui berjalan di dekat arena Dia melihat Tai Songshan yang berpakaian ungu berdiri di arena King Sui ada di sini Seseorang berteriak, menarik pandangan semua orang ke King Sui Wow, pakaian pelindung ungu ini sangat menarik Saya suka itu Suara seorang wanita berkata Aku suka gaya arogannya Sayang sekali aku tidak sekuat dia Atau aku akan lebih merajalela darinya Ucap beberapa pemuda dan pemudi yang mengidolakan King Sui King Sui segera melihat Wenwen Wu Suang yang berpakaian ungu di kerumunan Meskipun dia tidak jauh di atas orang banyak Dia tetap orang paling cantik dalam pemandangan ini Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wenwen Wu Suang King Sui memegang pedang panjang perak yang diberikan Bai Li Jingwei Saat dia berjalan menuju arena yang memulai banyak diskusi di antara penonton Beberapa pujian sementara yang lain penghinaan Sebagian besar murid Su King Pig sedang berbicara tentang King Sui Pelindung King Sui adalah pelindung paling tampan di sekte pedang langit Aku akan puas bahkan jika aku hanya memiliki hubungan sementara dengannya di masa depan Seorang wanita jangkung berkata dengan kegilaan sambil memegang lengan King Sui Aku akan puas jika dia mau menghabiskan satu malam denganku Ucap wanita menyanjung dengan wajah berbentuk oval di sebelahnya dengan mata penuh kekaguman Wenwen Wu Suang berdiri tidak terlalu jauh Tersenyum kecil menatap King Sui Pria kecil ini sudah dewasa Ucap Wu Suang Di atas arena pertarungan Kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini Ucap King Sui memandang Tai Song Shen dengan tidak antusias Tidak peduli hasilnya Aku tidak akan menyesal berdiri di arena ini hari ini Jadi, aku akan memilih hal yang sama jika aku punya pilihan lagi Atau, aku tidak akan bisa hidup tenang dengan diriku sendiri Dan itu akan menyebabkan aku tetap stagnan dalam kultifasiku Jawab Tai Song Shen dengan tegas Aku katakan sebelumnya bahwa keterampilan bela diriku digunakan untuk membunuh Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Ucap King Sui dengan nada dingin Energi King Sui memancar tanpa batasan apapun Disertai dengan gelombang auman harimau yang mengguncang pikiran dan jiwa semua orang Setelah King Sui mengolah bentuk harimau ke tahap kesuksesan kecil Dia menemukan dia bisa menambahkan gelombang auman harimau untuk mengguncang pikiran dan jiwa semua orang ke energinya Orang-orang di bawah arena ingin mengutuknya atau mendiskusikan bagaimana dia egois atau palsu Tetapi mereka membatalkan rencananya setelah merasakan energi yang kuat itu Sebagai seorang kultifator bela diri, selalu ada bahaya kematian Karena aku berdiri di sini hari ini, aku tidak akan menyesali apapun bahkan jika aku mati Ayolah, kamu tidak harus bersikap lunak padaku Jawab Tai Song Shen mencabut pedang panjang dari sarumnya Kata-katanya seperti raungan rendah Ayo, tunjukkan gerakan terkuatmu atau kamu tidak akan punya kesempatan untuk bergerak King Sui memegang pedang peraknya dengan santai tanpa mengeluarkannya dari sarumnya Gelombang rendah dari auman harimau masih terdengar di sekitarnya dan menyebar ke seluruh tubuh King Sui Tekanan itu tidak terputus seperti gelombang laut Tai Song Shen berhenti bersikap sopan, dan pedang panjang di tangannya memancarkan siantian kiperak sepanjang setengah inci Sosoknya tiba-tiba bangkit dan menyerang ke arah King Sui dengan ganas King Sui menanamkan ki dari teknik penguatan kuno ke dalam pedang peraknya, namun orang lain tidak dapat melihatnya King Sui tidak membiarkan ki keluar dari pedangnya Ketika dia melihat pedang Tai Song Shen, yang membawa kekuatan 10 ribu dan siantian ki, terjepit Itu tampak seolah-olah gelombang aura yang dikeluarkan King Sui di sekitarnya terbelah menjadi dua Dari sudut pandang orang lain, tampaknya King Sui perlahan menjauh untuk menghindari kecepatan kilat Tai Song Shen Wuhus, selas, itu sangat aneh King Sui dengan santai menghindari langkah pertama Itu sesantai jalan biasa tanpa keterampilan bela diri Setelah Tai Song Shen meleset, dia melambaikan tangannya dan mengiris ke samping sambil membalik di udara Udara beresonansi dengan suara mendengung, swung King Sui melangkah ke samping lagi sementara dia menghunus pedang panjang di tangannya secepat kilat dan mengarahkan gagangnya ke arah Tai Song Shen Memaksanya mundur 4 atau 5 meter sebelum dia bisa menemukan keseimbangannya Apakah kamu masih ingin bertarung? Aku berjanji tidak akan menyakitimu King Sui berkata dengan lembut Kerumunan sekarang berkomentar tentang betapa lemahnya perasaan mereka terhadap Tai Song Shen Apa ini? Wakil penatua pertama bahkan tidak tahan dengan tiga gerakan Mereka jelas tidak berada pada level yang sama, jadi apa gunanya melanjutkan? Seorang pria berkata dengan marah Dia sombong, dia tidak peduli dengan tantangan seperti ini Jika itu aku, aku akan menjadi sombong juga Anda masih bersikeras menantangnya Benar-benar penghinaan Sudah cukup jangan lanjutkan jangan lagi Tidak ada gunanya Hanya saja, jangan menyimpan gelar wakil penatua yang pertama Tidak ada artinya Seseorang bahkan berteriak terus terang Di atas arena, Tai Song Shen memaksakan senyum dan hanya berdiri di sana King Sui dengan ringan melompat keluar dari arena Mata orang-orang yang pergi menonton King Sui berubah menjadi pemujaan yang demam Bagaimanapun, King Sui adalah pelindung dari sekte pedang langit King Sui menemukan bahwa Wen Ren Wu Suang telah menghilang Dia tersenyum pahit Gadis kecil ini pergi setelah melihat bahwa dia tidak dalam masalah Dia khawatir tentang dia Ketika dia mencapai aula utama King Sui melihat bahwa Yi Ye Jiange sedang berdiri di sana dengan senyum di wajahnya saat dia menatapnya Perasaan lembut itu membuat King Sui merasa sangat nyaman King Sui merasa seperti Yi Ye Jiange adalah gurunya sekaligus temannya Meskipun dia memanggilnya guru, tidak ada perasaan guru dan murid di antara keduanya Bagaimanapun, dia tidak mengajarinya seni bela diri apapun Mereka tidak memiliki interaksi substansial semacam ini Dan dia tidak ketat seperti seorang guru atau membimbingnya seperti orang tuanya Guru, mengapa anda masih di sini? Bukankah guru selalu sibuk? Ucap King Sui menyeringai Yi Ye Jiange memandang King Sui dalam diam Pada saat itu, dia tidak mengerti bagaimana dia sembarangan menjadikan dia muridnya Apakah ini yang disebut afinitas? Yi Ye Jiange tidak melihat betapa luar biasa atau berbakatnya King Sui ketika dia memutuskan untuk memilihnya sebagai muridnya Dia hanya merasa bahwa dia adalah pria yang seperti anak besar Dia lembut, tentang, dan nyaman dipandang Oke, guru baru saja selesai berdiskusi dengan sesepuh lainnya Dan kami ingin mempromosikanmu menjadi penatua sekte pedang langit yang ke-11 Ucap Yi Ye Jiange memandang King Sui dengan tersenyum King Sui terkejut Bisakah aku tidak dipromosikan menjadi penatua? Sejujurnya, aku bahkan tidak ingin menjadi pelindung Jika bukan karena anda, aku akan senang menjadi murid biasa Ucap King Sui Tidak, kamu tidak bisa Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah elder ke-11 dari sekte pedang langit Besok, kami akan mengadakan upacara promosi penatua untukmu Juga, hubungan antara kita sebagai guru dan murid telah berakhir Mulai sekarang, aku bukan gurumu Yi Ye Jiange berkata sambil tersenyum dan menatap King Sui Hati King Sui sakit saat dia menatap Yi Ye Jiange dengan tatapan kosong Dia tidak menganggapnya sebagai guru yang sangat mempengaruhinya Mentor seumur hidup, atau bahkan sebagai panutan Bahkan mungkin hanya nama dari persenannya karena pernah menolongnya Mengapa tampak begitu sulit untuk menanggungnya ketika dia akan kehilangannya? Dia merasa seolah-olah dia ditinggalkan dan menatap Yi Ye Jiange dengan bingung Aku lebih suka tidak memiliki gelar ini sebagai tetua Apakah kamu tidak menginginkan aku lagi? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah dan mempersulit Anda? Ucap King Sui menatap Yi Ye Jiange Yi Ye Jiange tampak sangat bahagia dan berkata Aku sudah mengambil keputusan Hari ini, kamu adalah penatua sekte pedang langit seperti aku Aku tidak bisa mengajarimu apapun Potensi Anda di masa depan tak terduga Sekarang saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi gurumu Ucap Yi Ye Jiange dan dia tampak sangat bahagia Tidak, aku tidak peduli Anda adalah guruku, tidak peduli apa Aku akan selalu memanggilmu guru King Sui terkekeh ketika mendengar apa yang dia katakan Yi Ye Jiange tanpa daya berkata Aku sudah menendangmu keluar dari pintuku Bagaimanapun, aku bukan guru Anda Dan Anda bukan murid saya King Sui menggosok hidungnya dan dengan malu-malu berkata Guru, jika aku tidak dapat memanggil Anda guru Lalu aku harus memanggilmu kakak senior, Jiange Yi Ye Jiange terkejut ketika King Sui mengatakan Jiange, ada perasaan yang tak terlukiskan dan aneh Setelah melihat King Sui beberapa saat dia berkata Apakah tidak apa-apa jika kamu memanggilku tetua ke-10? Tidak apa-apa juga, oh ya guru Lalu apa tugas seorang penatua di sekte pedang langit? Tanya King Sui sambil mengedipkan matanya Ketika King Sui berkedip, matanya licik saat dia melihat Yi Ye Jiange Dia menatap King Sui dalam diam Dia tahu bahwa semua yang dia katakan tidak berguna Seorang tetua harus mempertahankan sekte dan mempertahankan statusnya Guru, bagaimana aku bisa mempertahankannya? Tanya King Sui Hadiri kompetisi pertukaran tiga tahunan antara sekte Dan terima tantangan serta lawan penindasan dari sekte lain saat itu terjadi Jawab Yi Ye Jiange Bagi Yi Ye Jiange, King Sui tidak dapat meninggalkan kata guru Sekte pedang langit memiliki ciri khas sebagai sekte terbesar di negeri Changlang Jadi harus siap menerima tantangan dari sekte lain di negeri Changlang Dan juga harus menghadiri pertukaran keterampilan bela diri dengan sekte dari negara lain Ucap Yi Ye Jiange sambil tersenyum Kekuatanku masih terlalu lemah untuk menjadi seorang penatua Aku juga tidak terlalu suka berlama-lama di gunung Ucap Kim Sui Kekuatanmu terlalu lemah Bagaimana bisa kamu mengatakannya? Kamu bahkan bisa mengalahkan Tai Songshan dengan satu gerakan Teknik pedangmu mencapai ranah master sejati Dan kamu masih mengatakan bahwa kekuatan anda terlalu lemah Bukankah ini tamparan di wajah orang lain? Jawab Yi Ye Jiange tidak bisa tidak melirik King Sui dengan jijik Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat ekspresi, seksi, di wajah Yi Ye Jiange dan menatapnya dengan bodoh untuk beberapa saat Tidak heran jika barang-barang menjadi lebih berharga ketika langkah Rasanya seperti keindahan es yang paling indah saat es mencair Kecantikan Yi Ye Jiange yang luar biasa halus terletak pada bagaimana hal itu ternoda oleh momen-momen menawan dan menakjubkan ini King Sui dengan cepat menepis pemikiran yang menawan dan lembut itu Dia tidak ingin mencemarkannya, meskipun itu hanya di dalam hatinya Guru, lalu berapa lama lagi kita menunggu kompetisi pertukaran sekte tiga tahunan? Kurang lebihnya setengah tahun lagi, tepatnya akhir tahun ini, jawab Yi Ye Jiange Guru, mari kita kembali ke Cloud Mistpeak Aku akan pergi setelah besok, bahkan jika aku tidak kembali pada akhir bulan, jangan khawatirkan aku Aku pasti akan kembali sebelum akhir tahun ini King Sui berpikir tentang bagaimana dia harus kembali ke sekte pedang langit setiap bulan Dia tidak memiliki bison terbang, jadi jika dia bepergian sedikit lebih jauh, dia tidak akan bisa kembali tepat waktu Yi Ye Jiange memikirkan hal yang sama, jadi dia mengangguk dan mengingatkannya bahwa dia harus kembali sebelum akhir tahun ini Keesokan harinya, King Sui dipromosikan menjadi tetua sekte pedang langit ke-11 Nama King Sui di sekte pedang langit sudah terkenal dan dia memiliki reputasi yang baik Dia menjadi teladan para pemuda laki-laki dan motivasi mereka untuk bekerja keras Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih